Wow Lihat teman-teman Mana udang kita Lihat Halo teman-teman Datang lagi channel Shanti di China Hari ini teman-teman Aku gak dagang ya Karena aku lagi kesel sama pochi Baru tadi malam aku nonton video Aku yang kemarin kan Tau-taunya dia nyuri duit aku Hari ini aku tunggu dia Dia gak datang hari ini teman-teman Mungkin agak telan gak tau apa permasalahannya Tapi akan aku tunggu Pukul dia pakai ini Karena dia udah berbohong sama kakak Iparnya Kita intip dia ya Nunggu Nunggu dia kelamaan aku Awas dia nanti ya Udah berani bohong-bohong sama kakak Iparnya Tidak 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 Ini aku beli, tau gak ini apa? Ini dari Indonesia, tau gak? Udah nyampe madu aku temen-temen, tau gak kenapa aku pesan lagi? Karena kita pergi ke bendara kemarin, nyampe di bendara disita sama orang Jadi sampai sekarang aku gak ada melihat nenek ngasih oleh-oleh sama dia Jadi hari ini madu yang aku pesan udah nyampe, jadinya akan aku datang ke rumah nenek berbagi sedikit sama nenek Kamu ngomong sama nenek ya? Ini oleh-oleh nenek saya, dari habis sinja ya Madu urai Kita semua kasih lu ini, pernah kasih Soalnya nenek saya ya, setiap hari dia minum madu Biar dia lancar, BAB nya Karena orang tua itu kan udah panas dalam, suka marah, emosi kan Jadi buat pencenaan dia itu agak bermasalah ya Jadi tante kemarin bilang sama aku juga, nenek kalian harus banyak minum madu katanya Jadi maka kita pesan banyak-banyak ini Ada yang potor ya? Ada yang potor Ada yang ini lagi ya? Ada yang, oh ini lebih gampang lagi nih cara minumnya Ini yang satu-satu sek ya lancar Apa yang bagi-bagi ke nenek nanti? Yang kayak gini atau yang cair? Nanti tinggal ini berapa bisi kasih anak ya? Wah, anak aku juga suka Ailina minum ini sama lemon, sama cersak Eh, apa namanya tuh? Bukan cersak ya, apa satu lagi namanya? Yang... 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 Yang asem-asem dan tambah madu ya, enak nih Ini asli madunya teman-teman Ini sepalu kasih hansi saya deh, ini kasih nenek aja ya Aku tahu buat nenek aku Masuk Buat dia Nggak muat dong Aku pengen bikin kejutan sama nenek aku Karena madu ini sehat buat dia Dan ini pasti dia juga suka Ini dari Indonesia Ini dari Indonesia oleh-oleh Ini madu yang paling dia senang Karena dia memang membutuhkan madu sekarang buat percanaan dia Oke teman-teman, kita udah nyampe di mobil Mau menuju ke rumah nenek Jadinya aku mau ngasih lihat sama teman-teman Berapa menit sih ke rumah tante dari rumah aku? Mau tahu nggak? Ayo kita sama-sama lihat ya Oke teman-teman, cuma 2 menit nggak nyampe ya Kalau naik mobil sama suami aku Jadinya deket banget rumahnya disini Tapi sebelum masuk ke dalam apartemen tante aku Aku mau lihatin nama kalian tempat mandi disini kayak gimana Ini teman-teman Ini sauna disini, tahu nggak? Karena orang timur laut itu dia nggak suka mandi di kamar mandi sendiri Kecuali musim panas Kalau musim dingin ya mereka suka berenang sama air panas Dan mengeluarkan keringat keluar racun dari tubuh kita ya Jadi masuk ke sauna Sauna itu udah seperti hotel disini Ini yang paling jelek disini, tahu nggak? Yang paling bagusnya ada lagi Tapi nggak boleh masuk kita bikin video disini Tapi cakep banget aku pernah masuk tante Yuk kita masuk ke tempat tante yuk Lihat teman-teman Disini langitnya tuh biru banget bersih Nggak ada awan Mau hitam, mau putih nggak ada awan Lihat Lan, lan, yes Leng, leng Ah, ah, ah Kacikoh Aku nggak tahu, ayo masuk aja Aku Di sini kalau bukan punya rumah yang menekan ini Nggak ada yang bisa naik ke atas teman-teman Karena udah bisa naik ke atas teman-teman Aku dengar ayah dengsi Aku dengar ayah dengsi Nggak bisa apa-apa Orang punya rumah yang bisa hidupin Jadi mau naik ke lantai belabai ya Kita saat kartunya baru bisa naik Oh iya Tahu nggak tuh teman-teman Mama aku kemarin waktu konyain ya I'm black ya Kekurung lo di dalam ini setengah jam ya Eh setengah jam ya lah Kau kemarin Mama kekurung Nggak hidup ini Karena dia nggak punya kartu kan Jadi dia kekurung Tolong, tolong Nggak ada orang yang bisa dengar ya mbak Nggak bisa Dia, eh Tante yang bisa menekan di atas Sini kayak nggak berfungsi buat kita Sebagai orang pendatang ke sini tau Wah ini orang pendatang ke sini tau Wah ini orang pendatang ya Sihah 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 Eh Sihah Sihah Oh 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 Wow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Madu urai ini teman-teman bagus banget loh karena aku dapat rekomendasi dari teman-teman Indonesia kemarin. Madu jahe bisa menghangatkan tubuh dan membuat tubuh fit seharian saat musim dingin teman-teman. Wah wangi! Karena madu urai ini madu asli dan jahe asli teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 Beri nanti beli 발 Smile Club Yang melawan kommenterasi Tolong berikan elk�illeurs Anda membawah! Terima kasih telah menonton! teman-teman apa kalian udah pernah mencoba ayo kita lihat ya sama-sama gimana cara aku memasaknya ini bahan yang mau aku potong-potong teman-teman kita sisain dulu ya Nah ini ini potong ya kalau mau masakan Aceh kayak gini teman-teman nah kemarin aku beli daun limau purut teman-teman jadi punya yang seger aku sekarang biasanya enggak ada di channel ini daun jeruknya tulangnya mau kita pisahin ya teman-teman ini lebih bagus menurut aku lalu kita potong-potong ya seperti bikin itu loh ini cabe dipotong dulu ya ada cabe gede ini buat warna teman-teman ada cabe rawit bawang merah bawang putih kunyit dan tomat satu nanti dipotong ya tomat dan jahe sedikit ada ketumbar satu sendok makan merica satu sendok makan garam dan gula sedikit dan penyedap juga nih jangan lupa kari teman-teman daun kari ya harus masuk ke dalam daun jeruk juga masuk serai iris juga masuk nah ini kita goreng dulu ya teman-teman kasih minyak secukupnya ini teman-teman kalau digoreng pasti lebih wangi lagi nanti makan bumbunya udah komplit di dalam kita aduk ya sumpah teman-teman wangi bau daun karinya itu loh karena aku enggak ada belimbing wuluk ya jadi aku kasih lemon kalau dipandang ya belimbing wuluk itu belimbing tunjuk namanya tahu enggak kalau di daerah kalau di sini ya kalau masakan yang enggak bisa seperti Indonesia cuma bisanya di akal-akalin sedikit ya memang la daun-teman daun-teman bau cik ya sangat bau cik ini bisa sampaih somebody sebelum dua nana sissi nana sissi punya dua sissi bui sui susi birut isa susi Coba jungan apa? cuman? Sihat, apa atau la, seseapa? Bukan sangat seseapa, seperti yang lebih baik dan lebih mengembang bersama sedikitnya Padahal aku tadi sudah sudah menghambil tomat Laaaannn Kurang asam, aja, teman-teman Masih, aku tambah lemon Bagaimana itu? Kau? Ada sedikit, tapi aku lagi padam ada udang sedikit, jadi akan aku bikin ya, jadi bumbunya akan aku bagi-bagi ini bagian ikan lagi ya dipotong sedikit dagingnya teman-teman biar cepat meresap bumbunya ke dalam wah ini dia lebih banyak bumbunya loh oke teman-teman, ini ikan sama udang akan kita tunggu 15 minit ya biar bumbunya itu meresap ke daging seafoodnya ya untung ada daun pisang ya teman-teman ini udah satu minggu yang lalu dong pisang aku beli, tapi masih hijau loh karena pleasernya gak aku dinginin kayak bikin batu ya, jadi masih cakep ya ini kita bakar dulu sedikit kurang bagus dong pisangnya teman-teman, banyak yang pecah-pecah, kalau udah pecah-pecah ya aku gak bisa pakai lagi teman-teman apa daunnya tuh hancur, banyak sih tiga sanjin itu satu kilo setengah ya daunnya aku beli kemarin hancur semuanya, gak tau masih bisa dipakai gak ini buat membungkus pepes aku dan buat bikin ada satu lagi makanan padang ya akan aku bikin hari ini buat berbuka ini udah bisa dibungkus teman-teman masih hidup ikannya terlalu gede loh ayolah tau gak teman-teman siapa beli tadi pagi adek aku kan di dekat pasar rumahnya jadi aku suruh kamu beliin aku ikan dong ini gak bisa dibentuk kayak gimana-mana ya karena daunnya kecil ikannya besar ikannya kepanjangan ya Allah segini panjangnya teman-teman panjang ya ikannya sekarang kita bungkus udang ini udang kayaknya 2 bungkus teman-teman kalau bungkus pepes itu harus cantik gak sih aku bungkus itu jujur ya kalau kalian lomba sama aku aku pasti kalah kita masak sampai matang ya teman-teman 20 menit aja kalau matang dia ini makanan ini teman-teman di kampung aku namanya lopek koci di daerah kalian apa namanya cara masaknya gampang banget direndam beras ketan dan dikasih sampel mentah garam ya biar ada rasa-rasa gurinya dikit teman-teman ini daun pandan mungkin di daerah teman-teman pasti juga ada kalau di kampung aku di padang namanya lopek koci makannya amasiono namanya tau gak nanti aku bikin ya takjil kayak gini ini cara bikin lopek koci teman-teman beras ketan direndam 3 jam atau 4 jam lalu kita kasih santan lalu kasih garam secukupnya biar ada gurih biar lebih wangi dikasih daun pandan ya pembungkusnya daun pisang kalau orang lain tau ya pasti dia tau nih ini kebanyakan kuahnya sama aku teman-teman dipastikan daun pisangnya jangan ada yang berlobang daunnya banyak yang pecah teman-teman daun yang aku beli teman-teman kurang bagus ini aku kangen sama mama aku nih maka aku bikin aku bikinnya juga gak banyak-banyak sih buat diri sendiri kalau mereka suka ya makan ini kita kukus sampai matang ya teman-teman mungkin 20 menit juga kayaknya pepes aku udah matang teman-teman gimana rasanya enak atau enggak mungkin nanti kita coba ya aku bilang ini kerupuk teman-teman aduh wah lihat teman-teman gimana menggoda ikannya cantik banget ya kita lihat udang gimana udang kita wah lihat warnanya cantik ikan aku rasa teman-teman menurut kalian gimana lopek kuci udah matang kalian harus komen ya di kampung kalian apa makanan ini apa yang kurang oh minuman tau gak teman-teman ini apa ini merkisa yang asam itu loh bukannya manis wah wangi banget urai madu yang murni itu pemanis yang bagus untuk menggantikan gula karena penuh mz vitamin mineral dan bagus untuk tubuh kita ini kira-kira 2 sendok aja ya ini airnya gak boleh air panas ya teman-teman air ngilu-ngilu kuku boleh ya wah wah wangi banget ini cocok juga untuk dikonsumsi buat burbuka dan sahur ya teman-teman biar menjaga fit tubuh kita dan kita beraktivitas sehari berpuasa ya hari ini hari ini kita cuma berempat hari ini kita cuma berempat oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita udah mau berbuka jadi gak bisa nunggu-nunggu lagi ya semoga kalian memaklumin aku karena di keluarga aku aku ditemani berbuka puasa sama keluarga suami aku bismillahirrahmanirrahim wah seger ini bikin cantik ini teman-teman dan juga bagus juga buat kesehatan kita karena di dalamnya ada madu yang bagus buat tubuh kita ya apalagi buat kamu ya jangan makan gula minum madu aja lebih bagus jadi ya sandiya ini nahde indonesia ini 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ini satu lagi Oh, ini sangat bagus Ini adalah rata Ini adalah rata rata, saya akan makan Saya akan makan Rata ini adalah banyak yang lebih banyak Saya tidak akan memasak Saya akan makan rata rata Saya tidak akan makan rata 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 Eta 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 ini adalah rata Tunggu yang lebih baik Ini saya belia, Oh, itu rindu. Jangan menangkan. Ini benda ini. Ini merah. Ini sangat familiar. Sono saya benar, ini menyakini. Tadi saya belum masuk ke uang. Ini cuma belum yang di buat mula. Ini ada yang ada di dalam. Minлекс ini bersalat. Ini bukan. Lihat, ini merah. Terima kasih telah menonton! Itu adalah ku baik Ini sudah memungkong Ini cukup Aku senang Aku senangnya Aku sehakan Aku sehakan Aku sehakan Aku sehakan Tidak Bum Seperti sehakan Aku sehakan Aku sehakan Aku akan makan dulu, nanti tidak kebahagiaan aku. Aku menambah ya teman-teman, nasi sudah dua kali nambahnya. Lopek kocuy satu. Kalau di daerah lain aku nggak tahu ini namanya ya. Ini enak banget karena gurih dari santan, terus tambah garam juga. Lokong kurangnya makan sambal. Kalau orang Indonesia ya, kalau di Indonesia nggak makan sambal ya. Kamu kan bukan orang Indonesia, yang orang Indonesia kan aku. Ngapain kamu makan sambal? Teman-teman makan yuk. Dulu ya sama ikan pepes ya. Nggak tahu sudah rumah. Aku makan ketiga kali ya. Tapi ini nggak kalah juga sama ikan pepes yang lainnya. Yang aku masak ya teman-teman. Ini paling juara kalau menurut aku ya. Karena apa ya? Mungkin karena aku puasa siang ya. Terus kan lapar tuh nahan lapar ya. Jadi makan ini tadi. Maknya suwer. Tadi pergi lihat nenek. Nenek juga senang tadi tau nggak. Karena dikasih fong mie. Eh fong mie madu. Terus kita lihat nenek juga membawa dia ngobrol kan. Eh senang lagi dia tau nggak. Dia tuh udah kayak anak kecil sekarang teman-teman. Dia memang agak sensitif. Jadi kita harus hati-hati ngomong juga gitu. Bener nggak loh kak? Bener. Aku ini ya. Saya ke rumah kakinya. Kurus 30 kg. Eh bukan. 15 kg. 15 kg. Iya. Ayo kita makan. Semarak. Eh sualam lah. Oke teman-teman cukup sampai disini video hari ini. Dan semoga sekalian suka sama video kita. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.